Halo semuanya ya Selamat datang kembali di Tanya Supar Hukum Dan apa kabar kalian semua Semoga kabar kalian baik-baik saja Bentar saya fokuskan ya Jadi untuk kali ini Ada sebuah permasalahan yang baru saja ditanyakan kepada saya Karena video ini Video saya kan berasal dari pertanyaan-pertanyaan ya Jadi pertanyaannya ketika ada perceraian Lalu harta gonugini tidak mau dibagi Karena dengan tujuan agar diwariskan kepada anaknya Namun salah satu pihak tidak setuju Jadi bagaimana sih apakah boleh harta gonugini itu diwariskan ke anak Dan tidak dibagi Intro dulu sebelum dijawab Banyak sekali ya perceraian yang terjadi Akhir-akhir ini Mungkin karena pandemi dan masalah ekonomi Yang menjadi masalah utama ya Karena kesulitan ekonomi Akhirnya banyak perceraian di masa pandemi ini Jadi ada pertanyaan ketika ada perceraian Dan perceraian sudah selesai Biasanya akan mengurus yang namanya harta gonugini Namun Kadang istri Atau pihak yang diceraikan Biasanya sih dominan istri Istri tidak mau membagi harta gonugini Kepada suaminya Kenapa? Karena harta gonugini takut dihabiskan oleh suaminya Takut hartanya nanti habis dan tidak ada bagian Untuk anaknya ya Jadi bagaimana jika kasus terjadi seperti itu ya Apakah boleh harta gonugini itu tidak dibagi dan diwariskan kepada anak Dan statusnya itu seperti apa sih? Jadi untuk statusnya Harta gonugini memang kesepakatan bersama Seperti yang sudah saya katakan ya Sesuatu permasalahan itu Sebenarnya paling bagus diselesaikan dengan musawarah dan mufakat Serta mediasi tanpa masuk jalur litigasi Karena masuk jalur litigasi itu memakan banyak waktu Banyak biaya dan lama juga Nanti selesainya lama Nanti masih bisa banding Banding putusan masih bisa kasasi Kasasi putusan belum ingkrah lagi Masih bisa peninjauan kembali Jadi ketika hal tersebut memang disepakati oleh Kepada kedua belah pihak Suami dan istri yang sudah bercerai Untuk diwariskan kepada anaknya Itu boleh-boleh saja Karena harta gonugini merupakan hukum privat Ya oke Itu jawabannya Dan ketika salah satu pihak tidak mau Biasanya suaminya yang tidak mau Dengan ide seperti itu Karena suami merasa nanti Akan dihabiskan istrinya Yang menguasai atau yang menjadi wali dari anak tersebut Misalnya anak tersebut masih di bawah umur Jadi memang Lebih baik dimediasi dulu Tapi memang yang namanya harta gonugini Itu kalau menurut hukum yang berlaku Memang harus dibagi terlebih dahulu Sedangkan untuk warisan Yang nyamannya warisan Kalau dihukum itu warisan akan dibagi setelah Pewaris kedua orang tua atau salah satu orang tua itu Meninggal dunia Ketika meninggal dunia Nanti bisa yang namanya harta itu diwariskan Harta tinggalannya diwariskan Tetapi ketika harta tersebut Yang memiliki masih hidup itu disebut Hibah Dan hibah pun ada batasannya Yaitu setiga dari keseluruhan harta Jadi Meskipun bisa diwariskan kepada anaknya Nanti harta gonugini tidak dibagi Dengan kesepakatan bersama tentunya Namun lebih baik ketika salah satu pihak Tidak berkenan untuk mewariskan kepada anak Misalnya anaknya masih di bawah umur Seperti itu lebih baik harta gonugini-nya dibagi terlebih dahulu Nanti ketika salah satu pihak meninggal Baru diwariskan kepada anaknya Atau bisa dengan jalur dihibahkan Tapi dengan perjanjian Misalnya langsung dibagi antara harta gonugini Suami, istri, dan anaknya Anaknya nanti statusnya akan dihibahkan dengan harta gonugini Namun tidak keseluruhan ya Misalnya sepertiga batas maksimalnya Atau bisa seperempat dari harta gonugini Langsung diberikan kepada anaknya Diwariskan Bukan diwariskan, ini dihibahkan kepada anaknya Dengan perjanjian hibah langsung Dengan harta otentik langsung Di hadapan notaris Agar lebih otentik dan kuat Tidak bisa lagi diganggu-gugat oleh kedua belah pihak Ketika nanti misalnya mengalami kesulitan ekonomi Dan pengen mengambil lagi harta hibahannya Karena anaknya masih di bawah umur Seperti itu Jadi kesimpulannya ketika memang kedua belah pihak berkenan Dan sepakat akan menghibahkan keseluruhan harta gonugini Kepada anak itu ya boleh-boleh saja Namun ketika salah satu pihak tidak berkenan Lebih baik memang dibagi terlebih dahulu Dan ada jalan lain Lebih baik lagi dihibahkan sebagiannya ke anak Tapi tetap dibagi oleh kedua orang tua Itu lebih sesuai dengan aturan yang berlaku Dan tidak terjadi masalah di kemudian hari Karena memang yang kalau pengennya diwariskan Itu kan namanya waris Itu kan ketika pewarisnya sudah meninggal Ketika langsung hidup itu bukan waris Itu hibah atau hadiah So itu tadi jawabannya Udah itu aja ya udah cukup So seperti biasa semoga bermanfaat buat kalian Kalau ada salah atau kurang paham silahkan ditanyakan Bisa tanya lewat nomor hp yang di depan Atau komen di bawah Seperti biasa saya ucapkan terima kasih Da